Waktu Berjalan Apakah mungkin manusia melakukan perjalanan melengkati waktu? Berikut 7 orang yang juga penjelajah waktu versi The Force Awal tahun 2000, dunia internet depar oleh pengakuan John Taitar yang mengaku datang dari masa depan Menurutnya ia adalah seorang tentara Amerika Serikat dari tahun 2036 yang kembali ke masa sekarang Ia hendak mengambil komputer IBM karena harus mendibak programnya agar tidak terjadi masalah di masa depan Dalam postingan sebuah bulletin board, ia menyebutkan bahwa sebetulnya ia melakukan perjalanan ke tahun 1975 untuk mengambil komputer IBM tersebut Namun mampir ke tahun 2000 untuk mengunjungi keluarga dan mengambil beberapa gambar Taitar mengatakan di tahun 2015 nanti akan terjadi perang dunia ketiga Rusia akan meluncurkan serangan nuklir ke Amerika Serikat, China, dan Eropa Saat itunya juga sempat memperingatkan akan terjadi perang sipil di Amerika tahun 2008 Sebuah film hitam putih yang berjudul Time Traveler 1938 diklaim diambil di sebuah pabrik raksasa industri Amerika Serikat Dalam film itu, tampak seorang wanita mengenakan gaun bergaya era 1930-an berjalan di kerumunan orang-orang yang juga memakai pakaian dengan wanita serupa Wanita itu terlihat berbicara sendiri, sementara tangan kanannya mengangkat sebuah benda yang ia tengahkan di kalimanya Terlihat jelas perangkat yang ia gunakan itu mirip telepon gendang cara modern Atas peristiwa itu, teori konspirasi pun berkembang Ada yang menganggapnya sebagai bukti keberadaan tinggi lagi waktu yang kembali ke masa lalu Namun biteri mungkin terpecahkan, sekelas orang pengguna situs Youtube mengenai bahwa perempuan yang ada dalam pertemuan tersebut adalah nenek buyutnya yang bernama Gertrude Jones Pengguna beridentitas planet check itu menjelaskan sang nenek memang menggunakan perasaan seluler Namun baru semacam prototipe yang dikembangkan perusahaan komunikasi di liat media serba sejuta itu Sir Victor Goddard dikenal sebagai penghayal yang berhasil terhindar dari kematian saat masih bertugas di Royal Air Force, kajian Inggris Pada 1935, ia berhadapan dengan sebuah badai yang aneh saat terbang di atas sebuah lapangan udara tak terpakai di Drem Skotlandia Beruntung, Goddard mampu keluar dari badai tersebut Alamu kemudian, ia mengalami kejadian aneh Ia menemukan bahwa di bawahnya, Drem tampak berbeda sekali Hanggar-hanggarnya masih baru dan ada pesawat dengan bentuk tak biasa Senaga mekaniknya pun berwarna biru, bukan coklat seperti yang biasa ia jumpai sehari-hari Ketika kembali, Goddard mengatakan pengalamannya, namun tak ada yang berjaya Empat tahun kemudian, Royal Air Force menggunakan pesawat yang persis seperti yang diceritakan Goddard Dan membuka selaga mereka menjadi biru Semua persis dengan apa yang dilihat Goddard sebetulnya Pada 1932, dua wartawan sulit kabar Jerman bernama J. Bernard Hatton dan Joachim Brandt disewa untuk meliput sebuah acara di Hamburg Altona Shipyard, Jerman Selama berada di sana, tiba-tiba mereka berdua mengalami halusinasi yang sama Yaitu bom meledak di sekitar mereka dan pesawat pengebom muncul hingga menimbulkan kepanikan Dan kemudian halusinasi tersebut tak akan hilang 11 tahun kemudian, hal yang sama persis dengan pengalaman Hatton dan Brandt terjadi kembali Namun kali ini benar-benar nyata dan dialami oleh orang-orang di Hamburg Film The Circus yang dibintangi Charlie Chaplin pada tahun 1928 sempat menghebohkan beberapa tahun lalu Dalam cuplikan film ini, ada seorang perempuan seperti menggunakan telepon gegar Beberapa penonton berpendapat ini adalah tanda-tanda sidokrenia Perempuan itu menutup wajahnya dan berbicara pada diri sendiri Ada lagi yang mengira perempuan itu menutupi wajahnya agar tak tersorot kamera Namun lebih banyak lagi yang berspekulasi bahwa ia adalah penjelajah waktu Sejarah teknologi mencatat perangkat pertama yang dapat disamakan dengan telepon seluler adalah walkie-talkie Yang dikembangkan tahun 1940-an Lebih dari satu dekadar setelah film bisu Chaplin Sementara telepon seluler belum muncul sampai akhir tahun 1980-an Anehnya benda yang dipegang wanita tersebut yang diduga ponsel itu Terungguran kecil tidak seperti walkie-talkie Charlotte Anne Moberly dan Eleanor Jordan adalah dua wanita yang diduga penjelajah waktu Pada Agustus 1901 saat mengunjungi istana Versailles di Perancis Kedua wanita tersebut mengklaim telah berada lebih dari 200 tahun ke masa lalu Yaitu tahun 1792 Mereka menyeberangi jembatan dan berjalan masuk ke istana Bahkan bertemu dengan anggota keluarga istana Yaitu Marie Antoinette dan Corp de Baudre Ketika mereka kembali ke esokan harinya Jembatan yang mereka lewati semalam sudah tidak ada lagi Awalnya mereka berasumsi bahwa telah salah masuk ke tempat lain Namun setelah mencari ternyata mereka tak bisa lagi menemukan jembatan yang sama Akhirnya mereka menyadari telah berkunjung ke mata lalu Tetapi beberapa orang berasumsi bahwa kedua wanita ini hanya mengalami kejadian mistis Berkelu dengan penampakan dari peti priano yang datang dari masa lalu Seorang pengacara asal Amerika Serikat Andrew Basiago mengklaim dirinya pernah pergi dengan mesin waktu Menurutnya di tahun 60 hingga 70-an Amerika Serikat membuat proyek rahasia bernama Project Pegasus Dan Basiago terpilih untuk pergi menjelajahi waktu dengan mesin tersebut Tolongan Basiago sampai ke masa 1 juta tahun sebelum mati Ketika ia melihat kehidupan dinosaurus Ia juga mengaku telah pergi ke tahun 2045 untuk mengambil mikrofium penting Ia bahkan mengatakan pernah menjemput Presiden Barack Obama saat masih sekolah Ia terdengar seperti kisah fiksi yang tak mungkin dan menjelikan Anehnya dalam salah satu perjalanan waktu, Basiago mengaku pernah ke masa awal Amerika Serikat Ia bertemu Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat yang memerintah sejak 1861 hingga 1865 Terkait dengan alamatnya Tisberg Bukti tersebut ia rekam dengan kamera untuk memperkuat teori perjalanan waktunya Meniksa, apakah penjelajahan waktu orang-orang tadi benar atau tidak? Itu tergantung pada kepercayaan Anda Dan itulah 7 orang yang diduga penjelajah waktu Presiden Barack Obama